Juru lati pasukan kebangsaan U20 Indonesia, Sintai Yong, mengakui TC latihan pertama ini merupakan ujian buat pemain skuad Garuda Nusantara. Menariknya, daripada beberapa nama baharu itu, dua pemain turut dipanggil. Mereka ialah Arhan Kaka, Persis Solo, dan Sultan Zaki, PSM Makassar. Kedua-dua pemain ini adalah skuad dalam piala AFFU-16 dan kualifikasi piala Asia U17 2022 di bawah bimbingan Bima Sakti. Mengenai saman ini, Sintai Yong mengakui bahwa dia mempunyai alasan yang istimewa. Dia pernah mendengar bahwa Kaka dan Zaki beraksi dengan baik bersama skuad Garuda Asia. Beliau akan menggunakan TC ini pada masa yang sama untuk melihat sendiri kemampuan kedua-dua pemain itu. Jadi saya dengar ada pemain yang bagus dalam pasukan kebangsaan U16 Indonesia. Saya mahu melihat secara langsung bagaimana kemampuannya. Saya akan mengambil kesempatan daripada mereka, kata Sintai Yong. Juru latihan dari Korea Selatan itu menambah, pada TC pertama ini, pemain hanya diberikan program latihan ringan. Selain itu, ini adalah kali pertama sejak berakhirnya TC Eropah pada November tahun 2022. Hari ini adalah pertemuan pertama. Jadi kami melakukan pemanasan game ringan dan berjoging untuk mengetahui keadaan mereka. Akhirnya, ujian pertama untuk hoki cara KCS yalah menghadapi Irak pada tanggal 1 Maret. Di ajang Piala Asia 2023. Terima kasih telah menonton!